Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini sedang berlangsungnya seminar nasional yang dilakukan oleh program studi Bahasa dan Sasra Indonesia Pasca Serjana UMN Awasliya Yaitu BIPA Bahasa Indonesia Penutur Asing Seminar ini dilakukan di Ruang Rapat Abdul Halim oleh Pasca Serjana Bahasa dan Sasra Indonesia Yang mendatangkan narasumber dari UPI Seminar ini dilaksanakan dalam rangka penyegaran dan memperkenalkan BIPA kepada mahasiswa Seminar ini juga memberikan penjelasan dan pengarahan bahwa BIPA mempunyai manfaat yang sangat besar BIPA sudah dipajari di 41 negara dan berkembang Mempelajari pembelajaran tentang bahasa Indonesia di negara lain Kaprodi Bahasa dan Sasra Indonesia Pasca Serjana memiliki tujuan memasyarakatkan BIPA kepada para pelajar asing di universitas Terutama para pekerja luar negeri yang bekerja di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Indonesia Bahwa proses pembelajaran BIPA ini kan diutamakan kepada orang-orang yang datang di Indonesia Terutama orang-orang yang bekerja di Indonesia itu tenaga kerja asing Seperti yang saya pertanyakan tadi Banyak pekerja-pekerja asing itu yang bekerja di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Indonesia Salah satu arahan kita nanti, alumni-alumni kita dari Pasca ini Bisa memberikan pengarahan yang berhubungan dengan BIPA Kepada perusahaan-perusahaan yang memang mereka membutuhkan tentang BIPA ini di pekerjaannya Begitu arahannya Salah seorang pakar bahasa di Pasca Serjana juga memberikan pendapatnya tentang seminar tersebut Ia mengatakan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prodi Untuk memberikan pelajaran BIPA kepada mahasiswa Terutama BIPA menjadi salah satu unsur terpenting di dalam dunia pendidikan Bahasa itu kan unsur budaya Jadi karena unsur budaya tidak ada di sini anti bahasa sayalah yang terbaik Bahasa andalah yang terjelek Dari segi kebudayaan bahasa itu semuanya baik Nah itulah kehebatan, keistimewaan bahasa itu Makanya para wisata itu yang dari Eropa ataupun dari Amerika bahkan Cina, Korea ke sini Seperti yang dicontohkan tadi oleh Ibu Liz Murid-muridnya adalah orang Korea untuk belajar bahasa Indonesia Yang orang dewasa Jadi apa yang dikatakan oleh Direktur Pasca Serjana tadi Bahwa mahasiswa S2 itu sudah layak Karena mereka adalah lulusan yang profesional Magister itu artinya profesional Jadi dengan keprofesionalannya untuk mengajarkan bahasa Indonesia Seminar kali ini sangat bermanfaat dan berguna untuk mahasiswa Karena di luar negeri bahasa Indonesia sudah mulai dipelajari terutama para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia Jadi di sini ini peluang besar untuk bisa mengikubasi adik-adik saya Mungkin ya angkatan-angkatan masa sekarang Untuk mau lebih dalam lagi mempelajari bahasa Indonesia Kenapa? Karena begitu banyak peluang di luar sana yang membutuhkan kita semua Pemateri juga mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UMN Al-Wasliya Karena sudah memfasilitasi untuk seminar ini Demikian informasi yang dapat saya kabarkan Dari UMN Al-Wasliya, Rae Ganesh dan Indar Al-Majid UMN Channel mengabarkan Tentang kepada Sivitas Akademika UMN Al-Majid